Kapolres Mempawah, AKBP Didik Dwi Santoso mengungkapkan, pada bulan April lalu sebanyak 18 kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi di Kabupaten Mempawah. Hal ini mengalami kenaikan dari bulan Maret lalu yang mana tercatat ada 16 kejadian laka lantas. Hampir setiap bulannya di Kabupaten Mempawah selalu ada kenaikan laka lantas, sehingga menjadikan daerah yang dulunya bernama Kabupaten Pontianak ini rawan terjadi kecelakaan. AKBP Didik Dwi Santoso mengatakan, dari 18 kecelakaan yang terjadi pada bulan kemarin, dua diantaranya terjadi antara sepeda motor dengan pejalan kaki, sehingga menurutnya kecelakaan terjadi tidak harus menggunakan kendaraan. Untuk itu dirinya mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan jalan raya, meskipun tanpa memakai kendaraan. Kalau informasi juga untuk di bulan kemarin, angka kecelakaan kita 18 kecelakaan, kalau bulan sebelumnya itu 16, jadi naik dua. Jadi kita tiap ini walaupun ini selalu kita ada kenaikan, maka dari itu dalam kesempatan ini kita juga ingatkan kepada warga untuk lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati dalam menggunakan jalan raya, walaupun tidak menggunakan kendaraan. Jadi untuk di bulan kemarin ada dua kecelakaan yang melibatkan motor dengan pejalan kaki. Berarti kan tidak semua kecelakaan ini harus menggunakan kendaraan. Baik yang mau nyebrang, apapun yang pejalan kaki harus juga bisa menjaga. Untuk menekan kejadian laka lantas pada jalur mudik di momen Idul Fitri ini, pihaknya telah menyiapkan sejumlah pos dan menambah personil patroli dalam memantau situasi di jalan raya. Uli Pontipi memberi tekan.